Gaya gravitasi dimiliki oleh semua benda atau materi yang bermasa, tapi mengapa cahaya yang tidak memiliki masa bisa terpengaruh oleh gravitasi? Jawaban singkatnya, karena cahaya memiliki masa relativistik, sehingga tetap terpengaruh oleh gravitasi. Jawaban panjangnya sangat menarik untuk dibahas dari sisi sejarah. Apabila kita belajar fisika dengan mempertimbangkan mengapa para ilmuwan terdahulu berpendapat sesuatu dan apa yang mereka jadikan dasar, maka belajar fisika menjadi menarik seolah seperti membaca berita sejarah. Topik ini akan coba kita jelaskan dalam tiga babak utama. Yang pertama, Perkembangan Mekanika Newton Isaac Newton sering disebut sebagai fisikawan jenius di zamannya, karena termasuk bapak fisika yang menerapkan fondasi matematika dalam eksperimen. Selanjutnya, fisika dipelajari secara filosofi, yaitu sebatas uji pikiran dan pengandaian. Newton bersama dengan beberapa ilmuwan lain pada zamannya, mengembangkan pola pikir matematis dan metodik untuk memahami alam semesta. Newton mengembangkan cabang ilmu matematika yang sekarang dinamakan kalkulus untuk menghitung perubahan kuantitas yang dimiliki benda. Sebelum membicarakan perubahan, ada baiknya kita bahas dulu kuantitas atau besaran apa yang didefinisikan oleh Newton. Newton menganggap setiap benda memiliki sifat yang terukur, seperti seberapa cepat sebuah benda bergerak. Di antara besaran yang sudah populer seperti posisi dan waktu, Newton memperkenalkan besaran waktu bernama momentum dari bahasa latin yang mewakili arti gerakan. Momentum ini digunakan untuk mengukur kelembaman benda. Semakin tinggi momentum suatu benda, gerakannya makin sulit diubah. Momentum dapat diubah menggunakan besaran lain yang Newton sebut sebagai gaya. Dari kuantitas besaran dasar ini, Newton merumuskan apa yang kita kenal sebagai hukum mekanika Newton, yaitu sebuah dasar pengamatan untuk benda apapun yang bergerak. Hukum ini dapat digunakan untuk menjelaskan gerak benda apapun, asalkan persamaan matematikanya dapat dipecah secara analitik. Seiring dengan keluarnya hukum ini, Newton menemukan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda yang jauh sekalipun, bahkan sejauh bulan. Dia namakan ini hukum gravitasi Newton. Dengan asumsi tambahan yang didapat dari hukum gravitasi ini, dia menemukan bahwa besaran yang kita sebut sebagai berat sebenarnya adalah sebuah gaya. Kuantitas gaya gravitasi atau berat dipengaruhi oleh gravitasi dan sebuah besaran lain yang kemudian dinamakan masa. Karena sehari-hari lebih mudah bagi kita menghitung berat benda ketimbang momentumnya, kita kini lebih sering menggunakan besaran masa, sedangkan momentum menjadi masa yang dipengaruhi kecepatan. Itulah sekilas tentang masa dan momentum. Dari sini fisikawan mendapat gambaran jelas tentang mengapa sebuah benda bisa bergerak. Karena hukum mekanika Newton dan hukum gravitasi Newton bersifat universal dan dapat diaplikasikan ke benda apapun, termasuk yang besar sekalipun seperti planet, maka para fisikawan menganggap studi tentang mekanika sudah rampung dan saatnya beralih ke cabang fenomena fisika lain. Yang kedua, perkembangan elektromagnetika Karena mekanika sudah dianggap final dan selesai, fisikawan beralih memperlajari fenomena lain seperti termodinamika, yaitu studi tentang energi dan kalor, dan elektromagnetika, yaitu studi tentang gelombang listrik dan magnet. Elektromagnetika ini cukup menarik, karena pada saat itu fisikawan banyak menemukan fenomena unik terkait listrik dan magnet. Masing-masing menemukan aturan unik sendiri. Toko yang terkenal sebut saja kolom, faradai, amper, dan lain-lain masing-masing menemukan hubungan menarik antara listrik dan magnet untuk kondisi tertentu. Misalnya, setiap benda tampak memiliki besaran yang dinamakan muatan listrik statis sehingga benda yang memiliki muatan bisa saling tarik menarik atau tolak menolak mirip seperti hukum gravitasi. Benda-benda seperti konduktor rupanya dapat mengalirkan muatan tadi sehingga mampu menggerakkan jarum yang artinya listrik dinamis memiliki gaya. Kemudian yang terakhir, entah mengapa jika ada listrik yang mengalir, pasti ada megembiran magnet yang bisa dideteksi dengan menggerakkan jarum magneti. Ini semua tampak ajaib, karena sepertinya semua hal ini berhubungan fisikawan berlomba-lomba untuk mencari tahu mengapa ini bisa terjadi. Apa sebenarnya hanya ada satu gaya sedangkan listrik dan magnet hanyalah efek dari satu fenomena yang sama? Atau memang fenomena ini adalah fenomena yang berbeda? Beberapa ilmuwan berusaha mencari hukum yang lebih umum, hingga akhirnya Maxwell menemukan serangkaian hukum utama elektromagnetik dan membuktikan bahwa hukum kolom Faraday Ampere bisa diturunkan dari hukum ini yang lebih umum. Kemudian fisikawan merangkumkan persamaan ini menjadi empat bentuk hukum yang kita kenal sebagai hukum elektromagnetik Maxwell. Fisikawan kemudian merasa bahwa teori elektromagnetik sudah cukup rampung dan sukses menjelaskan semua fenomena listrik dan magnet. Namun ada beberapa hal yang aneh dan mengganjal yang akan kita bahas. Perkembangan relatifitis Hukum Maxwell berbentuk persamaan gelombang di ruang tiga dimensi dan harus di ruang tiga dimensi karena tidak bisa diselesaikan di ruang dua dimensi. Tapi ini aneh karena meskipun bentuk persamaan gelombang Apakah berarti listrik dan magnet itu sebenarnya adalah gelombang? Selama ini fisikawan sudah mengenal gelombang sebagai fenomena mekanik. Apakah berarti fenomena mekanik dan elektromagnetik itu punya sumber lain yang lebih utama? Sumber dari segala fenomena masih ada yang lebih aneh. Maxwell menggunakan asumsi bahwa pada prinsipnya semua elektromagnetik adalah medan di ruangan. Medan di sini artinya tiap titik ruangan titik tersebut punya nilai dan arah. Ini hanya bisa terjadi jika di titik tersebut ada benda atau partikel yang kita sebut sebagai medium. Karena tidak mungkin ada kuantitas tapi tidak ada bendanya. Namun karena kita tahu bahwa cahaya juga gelombang elektromagnetika ini juga aneh karena kita tahu cahaya bisa menembus ruang vakum. Padahal ruang vakum tersebut tidak ada apa-apa. Apakah berarti gelombang merambat tanpa berantara padahal menurut mekaniknya gaya dihantarkan lewat berantara? Jadi mana yang benar? Masih ada lagi yang lebih aneh. Jika persamaan Maxwell di kondisi hampa udara diselesaikan kita mendapatkan persamaan gelombang tiga dimensi yang kecepatan tetap tidak berubah kemanapun arahnya juga. Kecepatan ini berarti kecepatan cahaya di ruang hampa. Berarti persamaan Maxwell bilang kecepatan cahaya tidak berubah. Ini bertentangan dengan prinsip mekanika bahwa semua ukuran harus punya titik acuan. Yang berarti besaran kecepatan itu tergantung acuan di mana kita mengukurnya. Sedangkan persamaan Maxwell mengatakan dimanapun kita mengukur kecepatan cahaya hasilnya akan selalu sama. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang salah. Untuk menengahi masalah ini fisikawan berlombang menghitung kecepatan cahaya. Karena mekanika Newton punya kredibilitas tinggi fisikawan berasumsi bahwa ada materi baru yang dapat menghantarkan elektromagnetik di ruang hampa. Materi ini dinamakan ether. Jika ether adalah materi maka ether punya kecepatan pasti bisa dihitung dan bisa digunakan untuk memastikan teori mana yang benar. Sayangnya setelah dilakukan eksperimen berulang tetap cahaya diukur dari manapun kecepatannya sama artinya ether itu tidak ada. Kalau ether tidak ada jadi maksudnya cahaya tidak dipengaruhi oleh mekanika kalau tidak dipengaruhi oleh mekanika otomatis gravitasi tidak akan berpengaruh untuk cahaya karena perbedaan momentumnya akan selalu nol artinya tidak ada gaya yang bisa bekerja pada cahaya ini sangat membuat pusing kepala. Inilah sumber pertanyaan di atas apakah gelombang elektromagnetik dipengaruhi arturan mekanika? Akhirnya fisikawan lain bernama Albert Einstein mengajukan usulan lain yang lebih gila. Bagaimana seandainya mekanika dan elektromagnetika? Prinsipnya memang sudah benar hanya bentuknya saja yang salah harus ada bentuk hukum yang diturunkan menjadi hukum mekanika maupun elektromagnetik. Untuk mencapai ini, Einstein memperkenalkan aturan yang mana dianggap benar oleh hukum baru ini diantaranya 1. Agar elektromagnetika berfungsi kecepatan cahaya harus benar-benar mutlak dari kerangka manapun nilainya konstan 2. Agar mekanika berfungsi semua prinsip mekanika seperti kekalan energi momentum tumbukan, hukum Newton, hukum gravitasi bentuk dan aturannya harus sama di kerangka inersial manapun Dari dua pegangan ini, Einstein dapat merumuskan prinsip mekanika yang benar di kerangka inersial yaitu jika pengamatnya tidak dipercepat hasilnya cukup menyebut mengejutkan Jika dia benar, ada beberapa konsekuensi yang tidak wajar yaitu yang pertama Benda apapun patuh pada hukum mekanika kecepatan tidak akan melebihi konstanta elektromagnetik Ini kesannya aneh karena menggampungkan prinsip mekanika dan konstanta elektromagnetika Tapi sekarang pernyataan itu lebih terkenal dengan bunyi Tidak ada benda yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya di ruang hampa Benda apapun diberi gaya konstan masanya akan bertambah supaya momentumnya tidak akan melanggar aturan satu Yang ketiga Benda apapun yang diberi tambahan energi dengan perubahan yang konstan Masa akan bertambah supaya tidak melanggar aturan dua Konsekuensi ini paling tidak lazim Artinya Menambah energi sama dengan menambah masa Energi sebanding dengan masa Jadi masa dan energi itu hal yang sama atau bagaimana? Karena ada hubungan baru di nomor tiga ini Einstein mengusulkan agar sebaiknya masa ditiadakan saja Ada masa diam yaitu masa yang dihitung dari kuantitas partikel benda tersebut Ada juga masa relativistik yaitu masa yang bersifat relatif yang besarnya sesuai dengan yang dilihat si orang yang mengamati benda tersebut Masa relativistik ini prinsipnya mirip dengan kecepatan Ukurannya bisa berbeda tergantung kondisi si pengamat Sampai disini kita bisa jawab pertanyaan tadi Meskipun cahaya adalah gelombang tak bermasa dia punya masa relativistik Karena siapapun orang yang melihat cahaya pasti setuju bahwa cahaya tidak pernah diam Jadi pasti selalu memiliki masa Benda apapun yang bermasa akan dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi Pandangan teori relativitas umum Teori yang dikemukakan sebelumnya dikenal sebagai teori relativitas khusus Teori relativitas khusus hanya berlaku untuk pengamat inersia Saat pengamat tersebut dipengaruhi kecepatan cahaya Entah karena apa Einstein membuat teori baru yang lebih umum yaitu teori relativitas umum Pada prinsipnya teori relativitas umum seperti penggabungan prinsip mekanika yaitu energi dengan elektromagnetik dalam bentuk medan Namun karena empat dimensi ukuran dasar fisika yaitu ruang dan waktu yang bersifat relativistik Einstein harus membuat persamaan dalam bentuk yang menerangkan panjang dimensi ini sehingga perumursannya dalam bentuk tensor Karena persamaan dalam bentuk tensor secara umum teori relativitas umum menggambarkan geometri ruang waktu itu sendiri Dalam pandangan teori relativitas umum Gravitasi adalah kelengkungan geometri ruang dan waktu Cahaya terpengaruh gravitasi karena geometri itu sendiri yang melengkung Karena lajunya konstan dilihat dari sisi manapun Cahaya dianggap selalu melaju lurus hanya lintasannya saja yang melengkung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!